Dinding di rumah ini itu pakai acian expose Jadi acian ini nanti nggak kita cat ya Jadi finishing akhirnya ya seperti ini Kusen dan juga daun pintu dari kayu Dalam hal ini yang kita pakai adalah kayu jati Kita bisa lihat dari serat-seratnya ini Cukup besar pintu kayu blok Nah benar-benar kayu solid ini sahabat PU Tebalnya kurang lebih ada di 5 cm sahabat PU Dan ini nanti dipasang dengan sistem engsel pivot Nih engselnya Bahkan saking glossy nya itu cahaya-cahaya lampu yang ada di pelafon tuh Sampai mantul ya cahayanya ya sahabat PU ya Nanti dapat menimbulkan kesan mewah ya disini nih Granit glossy sahabat PU 80 x 80 ini untuk ukurannya Sampai jumpa di video selanjutnya Halo sahabat PU kembali di channel Nugroho PU Channel yang membahas tentang bangun rumah dan renovasi rumah Semangat membangun untuk sahabat PU semua Saat ini saya sedang berada di lokasi proyek renovasi rumah satu lantai Di Jakarta Selatan Proyek ini cukup unik sahabat PU Memiliki spesifikasi-spesifikasi yang unik terhadap finishingnya Salah satunya bahwa dinding di rumah ini itu pakai acian expose Jadi acian ini nanti gak kita cat ya Jadi finishing akhirnya ya seperti ini Sahabat PU Kemudian hal yang mau saya bahas terkait dengan dinding ya dan segala hal yang ada di dinding Salah satunya adalah pintu Nah sahabat PU pintu disini memakai kusen dan juga daun pintu dari kayu Nah dalam hal ini yang kita pakai adalah kayu jati nih Kita bisa lihat dari serat-seratnya ini sahabat PU Tuh Salah satu keunggulan daripada kayu jati Selain kekuatannya adalah serat-serat kayunya itu berkarakter banget Dan menunjukkan bahwa ini adalah kayu jati gitu ya Ya walaupun sekarang rada susah kalau kita cari jati yang bagus Sekalipun ada itu harganya cukup mahal Namun sesuai dengan apa yang didapatkan ya Kusennya pakai kusen kayu Kemudian dengan desain pintu kamar yang seperti ini Kemudian ini sudah terpasang rapi tinggal di finishing saja ya Kalau bahasa lapangannya pintunya sudah disetel Nanti setelan pintu ini tinggal dicopot saja Setelah dicopot Nanti kita finishing dan kita pasang lagi Satu daun pintunya kita pasang dengan empat engsel Seperti U Empat engsel ya seperti itu Kemudian Yang lain juga sama ya Spesifikasi dari pintu-pintu proyek ini Empat engsel Ukuran empat in Dan Pintunya dengan desain yang sama Seperti ini Ya Tinggal finishing saja Dan Seluruh pintu Bersama Bentuknya kecuali pintu utama Nanti pintu utama rumah ini bentuknya blok Seperti ini Ini pintu sahabat PU Cukup besar ini ya Cukup besar Pintu Kayu Blok Benar-benar kayu solid Ini sahabat PU Tebalnya kurang lebih ada di 5 cm Sahabat PU Dan ini nanti dipasang Dengan sistem Engsel pivot Nanti dipasang di bagian ini Atau pintu utama Kusennya juga Kusen Kayu juga Dan pintunya Pintu kayu blok juga Seperti ini Dipasang dengan engsel pivot Kalau yang lain Pintu kamar ini Kamar ini Kamar ini Dan juga kamar yang ada di depan ini Semua pakai Bukaan swing Seperti itu Sahabat PU Kemudian Disini juga sudah Terinstall Atau terpasang Untuk area dapur Bagian sampingnya Tentu dapur ini Dibikin dekat dengan Bukaan Dapur dengan bentuk Letter L Kemudian Strukturnya dari Beton bertulang Kemudian di finishing Dengan homogenial style Berukuran 60x120 Seperti ini Runtutannya Adalah Disini Untuk kompor Nantinya ada kompor tanam Sahabat PU Tentu ukuran ini Sudah disesuaikan Dengan Bodi Daripada kompor tanamnya Nanti Disini Ada space Yang diatasnya Terdapat stop kontak Bisa dimanfaatkan Untuk menaruh Perlengkapan Perlengkapan Elektronik Memasak Ya Sahabat PU Disamping yang lagi Ini ada sink Sink Dengan dua lubang Dua lubang Dan ada Crancingnya Sahabat PU Yang modelnya seperti ini Ya Oke Kemudian ada space lagi Disampingnya Bisa untuk keperluan Iris-iris dan lain sebagainya Di bagian sampingnya lagi Sudah disediakan juga Stop kontak Stop kontak Nantinya bisa dipakai Untuk meletakkan Kulkas Ya Atau dispenser Mungkin Seperti itu Setelah ini Pekerjaan yang akan masuk Adalah pekerjaan Pemasangan Kusen pintu Dan jendela Terutama untuk jendela-jendela Ya Dengan bahan dasar Aluminium Sahabat PU Setelah ini Karena pelafonnya Sudah jadi Pelafon gipsum Sudah dicat rapih Mulus Warna putih Dan sudah dipasangin juga Dengan titik-titik lampu Don't like LED Seperti ini Tuh Ya Ada juga lampu sorot Ya Dan ini diarahkan langsung Menuju ke Area dapur Sahabat PU Dan ini masuk kategori Lampu ornament Atau Lampu hias Lampu penerangannya Cukup dengan mempergunakan Lampu Don't like LED Ini Sahabat PU Menariknya Semua dinding Nanti disini Berupa Ancian expose Ya Pelafonnya putih Kemudian Lantainya Ini sudah Selesai juga Baru saja kami Groting Atau NAT Motifnya Sahabat PU Mantap ya Jadi Abu-abu Keputih-putihan Senada dengan Konsep Dari proyek ini Sahabat PU Bahkan Saking glossy Itu cahaya-cahaya Lampu yang ada Di pelafon Sampai Mantul Cahayanya Sahabat PU Nanti Dapat menimbulkan Kesan mewah Disini Granit Glossy Sahabat PU 80 x 80 Ini untuk ukurannya Ya Baik Saya pikir Demikian dulu Yang dapat Saya bagikan Sekilas Progres Terkait dengan Proyek bangun rumah Satu lantai Di Jakarta Selatan ini Sahabat PU Semoga Menginspirasi Kita ketemu Pada bahasan berikutnya Terima kasih Sahabat PU Semangat membangun Ada yang lupa Ini ada Yang menarik juga Ini ada Plasteran Kamrot Ini Untuk Finishing Sebuah dinding Kamrot halus Sahabat PU Mantap Permukaannya Yang bikinnya gimana Di plaster Rata dulu Kemudian Kita ayak pasir Campur semen Kemudian Dilempar-lempar juga Dan Ngelemparnya itu Ada Saringannya Atau ada kawatnya Jadi hasil akhirnya Seperti ini Kalau tidak salah Sekarang juga sudah ada Teknologi cat Yang ketika Diaplikasikan Hasilnya Berupa Kamprotan Seperti ini Namun Lebih bagus Kalau tetap Bikin manual Kamprotan Seperti ini Oke Baik Terima kasih Sahabat PU Semangat membangun Terima kasih